Intro Pemirsa Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Kamis 9 September menargetkan sebanyak 8.000 peserta vaksinasi terhadap pelajar baik untuk siswa SMP sederajat maupun SMA sederajat. Vaksinasi terhadap pelajar ini sebagai upaya untuk memenuhi target capaian agar terbentuk kekebalan kelompok khususnya untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Mulai Kamis 9 September, sebanyak 8.000 siswa di Temanggung, Jawa Tengah mulai menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Jumlah tersebut terdiri baik oleh jenjang siswa SMP sederajat maupun siswa SMA sederajat. Sekretaris Dinkes Temanggung, Dwi Sukarmei, pada hari yang sama mengatakan vaksinasi ini dilakukan untuk menyukseskan rencana Pemkap Temanggung yang sudah menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM pada hari Senin kemarin. Selain itu untuk memenuhi target capaian agar terbentuk kekebalan kelompok guna menghindari dari penularan COVID-19. Vaksin untuk anak setolah di Kabupaten Temanggung sudah kita prioritaskan kurang lebih hampir 8.000-an vaksin. 8.000-an vaksin nanti kami akan bagi di 26 kukus mas dan RSUD. Kami berharap nanti pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung bisa memberikan skala prioritas mana-mana dulu yang harus divaksin dulu. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac tersebut dilakukan di 26 kukus mas, RSUD Temanggung dan juga di sekolah-sekolah. Salah satunya di SMP Negeri 4 Temanggung dengan target sebanyak 170 siswa menerima vaksinasi dosis pertama. Sangat penting karena sangat mendukung untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka karena sudah kemarin tidak bisa dimulai. diharapkan dengan gencarnya vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan pelajar, zona penyebaran COVID-19 di Temanggung terus menurun. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.